Pemirsa beredar kabar di media sosial dan di grup-grup whatsapp bahwa Kota Sibolga akan diterjang oleh tsunami Hal ini ditandai dengan suruhnya pasang di perairan di Kota Sibolga Begitu informasi yang beredar di media sosial Dan kami dari Nolotv langsung cek ke lapangan kondisi masyarakat yang termakan isu hoax Adanya tsunami di Kota Sibolga dan Tabo Tengah Gambar yang anda saksikan ini adalah tempat bagaimana warga begitu panik Dan berseleweran di tengah jalan raya untuk mencari tempat yang aman Dari terjangan tsunami seperti yang tersebar di tengah-tengah masyarakat Padahal informasi ini adalah hoax Ini adalah gambar anda bisa menyaksikan bahwa masyarakat berbondong-bondong Mempersiapkan diri untuk mengungsi atau menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi Di Kota Sibolga seperti pegunungan dan pebukitan Perlu kami sampaikan bahwa informasi ini disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Whatsapp, dan lain sebagainya Hal ini tentunya merupakan sesuatu yang sangat tidak terpuji Karena menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat Hampir seluruh warga Sibolga memilih untuk meninggalkan rumahnya Dan mengungsi ke tempat-tempat yang lebih tinggi di Kota Sibolga ataupun Tapolotengah Gambar ini adalah gambar di mana warga berusaha untuk mencari informasi Kebenaran dari isu hoax yang tersebar Karena kabarnya hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Tapolotengah Khususnya di daerah kecamatan Barus dan kecamatan Sorkam Namun kami tidak punya gambar terkait dengan situasi masyarakat di sana Yang dikabarkan juga mengungsi atau meninggalkan tempat Meninggalkan rumahnya masing-masing untuk mengelamatkan diri Dan kami sendiri juga sudah mengkonfirmasi tentang kebenaran informasi ini Dan benar bahwa ini adalah hoax Hoax yang disebarluaskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Gambar yang anda saksikan ini adalah gambar kerumunan warga di kelurahan pasar belakang Kecamatan Sibolga Kota Tepatnya di Jalan Lingkar Serasi Yang berdekatan langsung dengan laut Dan ini adalah suasana di daerah pinggir laut Kota Sibolga khususnya di daerah Jembatan Lingkar Serasi Dimana tidak terlihat ada air pasang yang surut Seperti isu yang beredar di tengah-tengah masyarakat Bahwa memang air pasang dangkal atau sedikit surut itu adalah hal yang lumrah di Kota Sibolga Namun tidak berarti bahwa ada akan terjadi tsunami Seperti isu yang beredar Dan Wali Kota Sibolga sendiri bersama Kapolres Kota Sibolga KBP Edwin H. Harianja Bersama Wali Kota Dr. Andrusa M. Satu Tauruk Juga melakukan pengecekan langsung Tentang informasi adanya pasang surut Di Kota Sibolga Yang dihembuskan isu Akan diiringi dengan tsunami Wali Kota Sibolga dan Kapolres Meninjau langsung lokasi bibir pantai Di hotel wisata indah Sibolga Kota Dan seperti yang Anda saksikan bahwa tidak ada pasang surut Yang berpotensi tsunami Yang ada adalah pasang surut yang biasa saja Seperti pasang surut selama ini Tidak hanya Wali Kota Sibolga Masyarakat sekitar juga memastikan bahwa Tidak ada potensi tsunami di Kota Sibolga Dengan melihat langsung daerah pinggir pantai Dan Wali Kota Sibolga Bersama dengan Kapolres Tapanuri Tengah Maksud kami Kapolres Sibolga Dengan mengendarai sepeda motor Menginformasikan langsung Kepada masyarakat yang Yang memilih mengungsi Bahwa informasi hoax itu tidak benar Wali Kota dan jajaran kepolisian Berkeliling Kota Sibolga Mendatangi titik-titik di mana warga berkumpul Dan mengimbau agar warga segera pulang ke rumah Dan untuk tidak panik Karena tidak benar Akan ada potensi Akan ada tsunami Seperti yang tersebar di media sosial Mirsa Berdasarkan informasi yang kami dapatkan Bahwa isu tsunami Dan tablo tengah Akan diterjang tsunami ini Mulai beredar sekitar pukul 23 WIB Tadi Atau tepatnya tanggal 9 Januari 2019 Yang dimulai dari daerah Pinggir pantai Tablo tengah Tepatnya Barus dan Sorkam Kemudian Di hari ini informasi itu Menyebar hingga ke Sibolga Dan membuat panik Masyarakat Sibolga dan Tarteng Tentunya kita berharap Aparat kepolisian Kota Sibolga Intens untuk Melakukan penyidikan terhadap Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Yang menyebarkan informasi ini Yang tentunya telah Membuat keresahan yang sangat luar biasa Bagi masyarakat Kota Sibolga Di Facebook itu jelas kelihatan Beberapa oknum-oknum yang Memposting bahwa Sibolga ini akan Terserang tsunami Dengan kabar-kabar yang tidak benar Ini adalah gambar dimana Wali kota Sibolgaruk Tuan-tuan sayang Sarfutoruk Dan kapolres Sibolga Menghumbau langsung Kepada warga Agar segera kembali Ke kediaman masing-masing Perlu kami sampaikan bahwa Hampir seluruh Masyarakat Sibolga Terjaga pada dini hari Tanggal 10 Januari 2019 Tepatnya kisaran pukul 02.30 WIB Karena isu Tsunami yang Menerjang Kota Sibolga Dan Isu itu tidak benar Dan itu sudah dikonfirmasi oleh Pejabat pemerintah setempat Baik polisi Maupun pemerintah Kota Sibolga Dan berikut keterangan Wali kota Sibolga Tuan-tuan sayang Sarfutoruk Terkait Tidak benarnya Informasi Tsunami Atau informasi Pasang surut Yang berdampak Tsunami Yang tersebar Di media sosial Kita dengarkan Apa yang disampaikan oleh Bapak Wali kota Sibolga Masyarakat Kota Sibolga Pada malam ini Dihebohkan dengan Berita Akan Datangnya Tsunami Di Kota Sibolga Dengan Tanda-tanda Surutnya Air laut Masyarakat Heboh Dan lari ke atas Bukit Gunung Kemudian Mendengar berita itu Saya Bersama Kapolres Dan unsur Polres Sibolga Keliling kota Malam ini Kemudian Melihat pantai Di beberapa titik Ternyata Pasang surut itu Tidak ada Ada turun Ya itu biasa Ada pasang naik Ada pasang surut Dan kemudian Tanda-tanda Tsunami juga Tidak ada Setelah Dicek ke BMKG Pusat Bahwa BMKG Pusat Tidak ada Memberitahu Bahwa akan terjadi Tsunami Dapat kita Simpulkan Bahwa berita itu Adalah Hoax Bohong Kami himbau Kepada masyarakat Yang sempat Lari ke atas Bukit Naik ke atas Gunung Dengan Bawa Barang-barang Kompor Bantal Surat-surat tanah Agar turun Dan kembali Ke rumah masing-masing Untuk Istirahat Jangan percaya Dengan berita-berita Yang tidak bertanggung jawab Kapolres Telah Memerintahkan Anggotanya Untuk keliling Ke atas Bukit Membawa Mobil Penerangan Untuk Memberitahu Masyarakat Ini Sedang berproses Keren Pak Ini kan hoax Mungkin Pak Kapolres Untuk Informasi Yang tidak benar Pak Kapolres Langkah-langkah Langkah-langkah Langkah dari Polres Sesuai tadi Pernyataan Dari Bapak Wali Kota Kami akan Melusuri Dari mana Asal Daripada Isu Adanya Tsunami Di Kota Sibolga Dan Himbauan kami Dari Polres Sibolga Kepada seluruh Masyarakat Kota Sibolga Bahwa Kembali Ke rumah Karena Berita itu Tidak benar Atau hoax Berdasarkan Pernyataan Bapak Wali Kota Dan Pengecekan Dari BMKG Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sampai Saat ini Tidak ada Pernyataan Tsunami Di wilayah Kota Sibolga Jadi Saya tekankan Lagi Kepada seluruh Masyarakat Kembali Ke rumah Masing-masing Istirahat Dengan tenang Dan Melaksanakan Aktifitas Dengan baik Jadi Berita ini Adalah Berita Hoax Terima kasih Terima kasih Informasi Informasi Yang jelas Dari Pihak-pihak Yang berkompoten Dalam hari Pemerintah Dan pihak Kepolisian Masyarakat Berangsur Angsur Kembali Kekediamannya Masing-masing Demikian Kabar Sibolga Hari ini Dan Saya Samsul Pasar Ibu Noli TV Mengabarkan Selamat menikmati